Intro Oke balik lagi sama Mas Max di channel youtube Mas Max tentunya Ini review baru gadget saya yang baru saya beli yaitu Samsung Galaxy Buds Pro Oke kita mulai dengan video unboxing dan pasti kalian lihat ya disitu di boxnya harganya 349 dolar Tapi saya kasih tau saya bayarnya gak segitu saya bayarnya 259 dolar Pengen tau caranya oke nanti saya kasih tau Sekalian lihat video background unboxing juga Saya jelasin gimana cara kalian supaya kalian bisa dapat harga murah dengan price match Yang pertama jelas kamu harus nyari website yang jual Galaxy Buds Pro Setelah itu simpan Dan biasanya saya cari website ada beberapa website ya Sebagai contoh saya cari 1, 2, 3 Waktu itu saya dapat 3 tapi saya cuma kepakai 2 Yang pertama harganya 239 Terus yang kedua untuk in case jaga-jaga 259 Terus yang ketiga 299 Oke Sekarang saya kasih tau yang ini website nya ya Website nya yang 239 dolar Ceritanya Ceritanya itu Rada Rampong Jadi Saya ke JB HiFi Lalu main ketemu sama ini Salah satu penjaga tokonya ya Saya tanya ini bisa price match sama website yang ini enggak Terus dia bilangnya enggak bisa Karena ini katanya websitenya dari overseas Jadi kalau barang yang datang di luar Australia Mereka enggak bisa price match Oke Aku pinter dong Karena aku sudah tahu pasti Sudah bakal siap-siap Soalnya Saya sudah pernah price match kayak gitu dulu Dan mereka jawab No kalau misalnya retailnya enggak ada di Australia Oke jadi ada backup Terus saya tunjukin yang kedua Harganya ini websitenya Harganya 259 dolar Oke terus saya jelasin mereka Ini nih katanya yang retailnya harus ada di Australia kan Oke saya kasih lihat ini nih Ini retailnya di Australia nih Di Auburn nih Suburbnya Deket lah di tempat saya tinggal Ya enggak deket banget sih Travel lumayan 30 menitan lah Saya kasih tau mereka Mereka sempat bilang no Tapi mereka cek lagi Eh ternyata bener Karena tokonya itu ada di Sydney Di suburb namanya Auburn Sama Hornsby Terus mereka dengan berat hati Akhirnya menerima Jadi saya dapet harga Price match Jadi 259 dolar Dari 345 yang ada di box Yang jelas seneng banget dong Tapi entah kenapa Di websitenya Setelah saya beli itu di websitenya Di JB Hi-Fi itu Kok harganya tidak sesuai dengan yang ada di box Sebelumnya Yang di box harganya 349 Tapi di websitenya itu The was 315 Lalu dicoret Lalu jadi Jadi harganya 286 dolar Entah Gak tau ya Mungkin karena udah banyak banget Orang yang mental price match Mungkin karena Biar gak keliatan Jauh banget Reduce price nya Mungkin mereka Reduce price Dari 350 Ke 280 Mungkin seperti itu Gak tau Gak tau ya Oke enough Ngomong tentang Gimana saya dapet Dengan harga murah Sekarang saatnya Untuk real review Dari Produk ini Review nya Gak heboh-heboh banget ya Karena saya Belum profesional Mungkin Saya Cocok Dan saya Memilih Untuk jadi Normal people Review Maksudnya tuh Yang gak Gadget money Saya suka gadget Tapi gak Yang sampai Tau-tau Spesifikasi Mendalam Gitu lah Intinya Yang Dipake sama kita Nyaman Suaranya Enak Bagus Sesuai Orang-orang biasa Jadi Ya gitulah Maksudnya Maksudlah Oke lagi Jadi Untuk memaksimalkan Suara Apalagi saya ya Orang Indo Yang mostly orang Indo Tapi gak tau ya Mostly orang Indo tuh Suka dengerin lagu Itu bassnya yang gede Jadi Dengan Mengganti tips Eartipsnya Ke yang lebih besar Itu Bakal Seal Di Telinga kalian Bener-bener Seal Maksudnya rapet gitu ya Jadi Biar bassnya itu Kerasa banget Jadi Always Saya selalu Kalau beli Bass Seperti ginian Yang ada Eartips rubbernya gitu Pasti saya selalu ganti ke Eartips yang paling besar Oke Kalau ngomongin Desain tentang Galaxy Buds Pro ini Bentuknya Lumayan kecil ya Kalau dari Airpods Pro Itu Airpods Pro tuh Lebih lebar Tapi Lebih tipis Tapi kalau ini tuh Kotak Lebih kecil Karena kotak Bukan bersegi panjang Jadi kelihatannya Lebih kecil Dari Airpods Pro Tapi Lebih tebel Ini adalah Interface Dari Galaxy Wearable Yang intinya Kalau misalnya Kalian Connect Galaxy Wearable Stuff Kayak Watch Kayak Bud Seperti itu Nanti kita Bisa Setting Disini Quick look Aja ya Ini Side by side Jadi Supaya kalian Ngerti Perbedaan Ukurannya Gak Begitu signifikan ya Maksudnya Masih sama-sama Kecil Yang seperti saya Bilang tadi Itu karena Airpods Pro Memanjang Tapi lebih tipis Terus Galaxy Buds Itu karena kotak Jadi kelihatan Lebih kecil Tapi Sayang sekali Tebel Tuh kan Jadi Airpods Pro Lebih tipis Tapi Panjang Dan Galaxy Buds Itu Tebel Tapi Lebih kecil Galaxy Buds Ini Sudah type C Chargingnya Dan Of course Airpods Pasti Lighting 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 Serah Oke Sekarang Saya akan Buat eksperimen Apakah Di antara Buds Pro Atau Airpods Pro Ini Manakah Yang Tahan Di telinga kita Waktu Saat kita Beraktifitas Misal jogging Dan Angkat besi Dan lain-lain Mana Di antara mereka Yang masih Nempel Di telinga kita Let's Capcus Ini Kayaknya Tesnya Rada ekstrim Mari kita Coba Dengan Airpods Pro Dulu Kita Goyang Goyang Oke Ceritanya Pura-puranya Lagi nge-gym nih Kayak orang gila Yah 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 Ore 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 Masih kuat Masih nempel Bagus Oke Sekarang Coba Buds Pro Oke Jadi tes ini Membuktiin Kalau Airpods Pro Sama Earbuds Pro Itu cocok ya Buat kalian yang aktif Dan cocok Buat kalian yang suka Gym, jogging Yoga Dan lain-lain Great Sekarang Saatnya untuk memilih Manakah yang lebih baik Dari segi kualitas suara Dan Desain Atau kenyamanannya Di telinga Kita Kalau menurut saya Itu Susah banget Di compare ya Maksudnya Gak bisa milih Salah satu Lebih baik Punya dua-duanya Karena Ada kekurangan Dan Keistimewaan Masing-masing Tapi Mungkin Lebih sedikit condong Ke Airpods Pro Karena Eartipsnya itu Yang sangat soft Dan lebih besar Itu Silnya lebih proper Dari Buds Pro Walaupun Kedua-duanya itu Masih tahan Masih nempel Diteringat Pada saat kita jogging Ya Oke Mungkin gini aja Kalau dari kenyamanan Dan desain Airpods Pro Saya nilai 9 dari 10 Galaxy Buds 8 dari 10 Karena Menurut saya Airpods Pro Itu lebih nyaman Oke Dan sekarang Kalau dinali Suara Itu Saya kasih 9 Dua-duanya Karena Menurut saya Buds Pro Itu Bassnya bagus Dan Tribblenya juga bagus Lebih keliatan Tribble Dan bassnya bagus Of course Tapi Kalau di Airpods Pro Itu Tribblenya Gak begitu Kelihatan Tapi Bassnya Lebih Besar Dikit Tuh kan Jadi bingung Mau milih yang mana Makanya Saya gak bisa Bener-bener Gak bisa Harus milih Jadi itu Harus punya Dua-duanya Kalau untuk Noise cancellingnya Airpods Pro Itu Menurut saya Menang Karena Lebih Quiet Maksudnya Ambient sound Yang di luar Sekitaran kita Itu tuh Gak begitu Terdengar Sayang sekali Di Airpods Pro Itu Lebih terdengar Tapi Bukan berarti Earpods Pro Itu jelek Dua-duanya Bagus Tapi sekarang Gini aja Tergantung Handphone kalian Kalau kalian Pakai Samsung Harus pakai Earpods Pro Kalau kalian Pakai Airpods iPhone Ya harus pakai Airpods Pro Karena Biar maksimal Oke Mungkin That's it Please Subscribe Guys Thank you For watching Bye Bye